Mengawali habar marunting kali ini pemirsa, kobaran api dengan cepat membesar serta melahap dua bangunan rumah milik warga yang berada di depan SPBU RT2 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai. Bangunan yang terbuat dari material kayu sehingga memudahkan api melumat rumah tersebut. Kobaran api dengan cepat membesar dan melahap dua bangunan rumah milik warga yang berada di depan SPBU RT2 Desa Sungai Kapitan, Kecamatan Kumai. Apalagi konstruksi bangunan banyak yang terbuat dari material kayu sehingga memudahkan api melumat dan menghabiskannya. Kobaran api yang cukup besar sempat membuat panik warga sekitar apalagi lokasi kebakaran berada di seberang SPBU. Berdasarkan informasi dari petugas pemadam kebakaran Kota Waringin Barat, sekitar pukul 13.45 waktu Indonesia Barat, Mako Damkar menerima laporan via telepon melaporkan jika ada kebakaran rumah di Desa Sungai Kapitan. Hingga berita ini dinaikkan, masih belum diketahui penyebabnya. Namun diduga sementara kebakaran terjadi akibat konsleting listrik karena ditemukan bekas di bagian dispenser yang terbakar dari salah satu rumah kosong yang sedang ditinggalkan oleh pemiliknya. Awalnya kita mendengar dari tetangga yang tahu bahwa api itu sudah mengepul di ruangan dapur, ruangan tengah dapur. Nah, sama satu orang itu saja yang tahu bahwa itu api sudah besar, dia tidak bisa cepat menolong dan kemudian datanglah tetangga satu-dua orang untuk membantu. Namanya rumah kayu, lebih cepat. Kalau saya menaksir ini memang konsleting listrik karena itu dispenser, tadi enggak berada di tempat, jauh dari tempat larinya. Kemungkinan meledak. Oh, itu meledak Pak ya? Ya, konsleting gitu. Pak, kalau dilihat dari segi kerujian ini Pak, kalau ditaksir itu berapa Pak? Ya, kurang lebih 75 lah. 75 juta Pak ya? Kalau kami sebagai anak dari yang almarhum, intinya kalau sudah kebangun lagi dibantu pemerintah, udah itu syukur. Itu saja harapannya. Berarti ini rumah peninggalan orang tua Pak ya? Ya, ya. Adik yang mendiaminya. Saya yang ngawasin, adik yang tinggal. Anggota Damkar yang tiba di lokasi dengan sejumlah unit mobil pemadam segera memadamkan api. Namun petugas sedikit terkendala di lapangan di mana Rotary Firedome 8 mati sehingga susah membuka akses jalan. Dibutuhkan waktu kurang lebih 45 menit untuk menjinakkan api. Tim Liputan, SBTV